Oke selamat malam ketemu lagi di channel youtube Nah kali ini kita mau bahas satu informasi lagi ya Jadi tadi di grup itu ada yang beli tinta Tinta HP tapi ternyata setelah dicek ternyata adalah tintanya palsu Ya jadi teman-teman harus awas atau waspada Karena banyak sekali yang jual tinta palsu atau KW Kalau sebelumnya saya udah pernah juga di video saya itu Yang saya bahas ini Cara membedakan tinta HP yang asli yang original versus dengan palsu KW atau premium Ya teman-teman bisa juga langsung nonton di videonya yang ini Atau disini saya juga coba jelasin lagi secara singkat Ya jadi kira-kira apa sih yang membedakan Nah kebetulan tinta yang dibeli ini adalah tipenya si HP GT51 Ya GT51 itu adalah tinta bawaan dari unit pertama kali Jadi sudah tidak ada lagi dijual dengan kardus atau box seperti ini Ini udah jelas ini kode printer yang Sorry ini kode tinta yang lama yang sudah tidak dijual oleh HP Ya jadi sekarang kita coba lihat Apa aja sih yang kita bisa lihat dari ciri-ciri tinta palsu itu kayak apa sih Ya nah disini saya udah kasih beberapa keterangan ya Ini saya lingkarin Eh sorry ini ada yang saya lingkarin ada yang saya kasih panah Ada yang saya kasih kotak disini Ya jadi sekarang kita cari tahu dulu nih kira-kira apa sih Nah pertama kalau kita lihat dari kemasan dusnya aja ini ya Ini udah kelihatan nih Tulisan angka 51 nya ini gak setara atau gak sejajar Ini huruf GT nya kecil ininya gede Terus angka disini juga 51 nya Ini juga angkanya nih kayak agak tipis Hurufnya gak tebel ya Jadi kelihatan dari tampak luar dus sama dari dalamnya juga kelihatan seperti ini Nah terus udah gitu lihat label kemasan Nah ini ya saya kasih kotak ini Teman-teman bisa lihat disini ini label atau stikernya ini nempelnya gak rata Itu kelihatan jelas banget seperti ini Ini udah kelihatan deh palsu punya Jadi ini seperti kita beli botol kosong Udah gitu kita beli label sendiri kita lem sendiri Ukurannya gak presisi banget Udah jelas kelihatan banget ya Nah yang ketiga adalah leher botol panjang Nah ini dia Kalau yang asli yang original yang ada di video yang tadi saya share sebelumnya Itu botol lehernya ini pendek kalau yang original Kalau yang KW atau yang non original atau yang palsu ini botolnya agak panjang Karena ternyata memang banyak yang jual botol seperti ini Jadi ukurannya memang tidak sama dengan botol aslinya Nah terus udah gitu selain daripada ini satu dua tiga ya Tiga ciri-ciri yang saya kasih Kalau teman-teman bisa lihat di atas dari tutupan botolnya ini Kalau yang asli itu ada label atau tulisan HPnya Kalau yang ini gak ada alias polos Jadi itu salah beberapa dari ciri-ciri yang kita bisa lihat secara detail Tapi kalau lebih lengkapnya nanti yang di video yang tadi saya share disini Ya cara membedakan tinta HP asli dan yang palsu Nah kita balik lagi kesini Dan juga yang tadi saya bilang perhatian ya Tinta HP GT51 itu bukan sebenarnya Itu hanya ada yang loose pack Loose pack itu artinya gini Pada saat teman-teman beli printer HP Ink Tank HP HP Ink Tank 315, 415, 419 itu dapetnya tintanya HP GT51 Itu bawaan dari pabrik loose pack Jadi gak ada dusnya Dan isinya itu 135 mili Jadi tidak ada lagi yang namanya Yang jual di toko Tinta HP GT51 ukuran seperti ini 90 Dan kalau dia bilang ini masih baru kok Itu udah bohong ya Karena sudah tidak lagi dijual eceran Untuk tipe GT51 Yang dijual itu adalah GT53 Ya GT53 Black Dan sekarang kita coba lihat Ada gak sih memang Apakah memang banyak yang jual tinta palsu HP Nah sekarang kita lihat di marketplace ya Sebelum kita masuk kita lihat dulu ya Harga eceran tertinggi atau HET itu adalah 90 ribu Ya jadi kalau teman-teman dapet harga sekitar 80-90 ribu itu masih wajar Tapi jangan salah juga Jangan sampai nih Dapet harganya harga normal Tapi barangnya kawai atau palsu Itu nyesek banget ya Nah sekarang kita masuk nih Coba kita lihat ya Kalau di Shopee Tinta HP Inteng Tuh lihat Harganya 40 ribu Ini udah jelas palsu Meskipun banyak terjual nih 282 Nah yang ini juga palsu 48 ribu 1.800 yang banyak juga yang beli Apalagi ini 5 ribu Ya ini 30 ribu Ini juga udah ketahuan palsu semua Ya ini juga palsu Gak original Ini juga yang non original Jadi sekalian Kalau teman-teman yang masih awam atau gak ngerti Oh begitu dilihat tintanya tinta HP GT GT 53 GT 52 Ini juga GT 51 Oh buat HP Inteng Yaudah main beli aja tinta seperti ini Nah ini yang saya bilang Tintanya bukan original Alias palsu atau aspal Kenapa dia aspal? Karena dia pakai kemasan Dus Atau boxnya merek HP Tapi isinya bukan Original Itu yang namanya barang palsu Karena Karena dia pakai kemasan Sesuai dengan barang yang original Ya Itu namanya barang palsu Nah Lebih baik Kalau misalnya sekarang kita lihat Kan ada tuh Merek-merek tinta Compatible Atau third party Ya Contohnya seperti ini Tinta e-print Ya tinta e-print HP Nah ini lebih jelas Kita beli yang kayak begini Kalau memang kita mau pakai tinta compatible Ya meskipun saya selalu rekomendasi Pakai tinta original Tapi ini gak aspal Karena ini memang mereka punya brand sendiri Dan mereka punya tinta sendiri yang mereka jual Ini rasanya lebih oke Karena apa? Kita beli memang mereknya compatible Merek tintanya ini Misalnya merek e-print Tapi digunakan untuk printer HP Nah ini kan lebih oke Begitu juga kalau misalnya blueprint Ya tinta blueprint untuk HP Nah ini juga ada Tinta blueprint untuk Canon Untuk Epson juga ada Untuk HP juga sudah ada disini Ya blueprint tinta HP Nah ini kan jadi lebih jelas Kalau seperti ini Ya Ini juga lebih jelas seperti ini Nah itu aja yang saya mau sharing ya Supaya teman-teman tuh jangan salah lagi Kena Apa namanya Kena tipuan lah Atau jebakan Salah beli tinta Ya Kalau misalnya memang udah tau Harganya murah Dan kualitas cetaknya juga nanti Enggak seperti aslinya Kualitas warnanya juga agak kerdup Karena kita tau memang Beli tintanya murah Dan itu bukan asli Ya itu Terserah dari persepsi masing-masing Ya Tapi disini saya cuma Memberikan informasi Edukasi Supaya teman-teman tuh tau Membedakan Ciri-ciri tinta asli Dengan palsu Oke Semoga informasinya bermanfaat Ya Jika ada yang ingin ditanyakan Silahkan di komen Atau di share Dan juga selalu Saya akan kasih informasi-informasi Yang ada di grup Ya disini saya selalu bilang Saya punya grup Yang namanya grup Pengguna printer HP Nah disini yang tadi banyak Sharing-sharing Beli tinta palsu Ketahuan atau enggak Mereka bisa tanya di grup Kita akan bantu jawab Kita juga kasih edukasi Oke Semoga informasinya bermanfaat ya Kita ketemu lagi di video selanjutnya Dan terima kasih